Halo Sob, kembali lagi di Youtube Mamang Channel Indonesia tak hanya kaya akan ragam budaya dan deretan destinasi surga tersembunyi yang memukau mata tapi juga merupakan rumah bagi berbagai hewan endemik yang langka nan mempesona Habitat fauna asli bumi Pertiwi ini tersebar dari Sabang hingga Merauke dan pastinya cuma bisa kita temui di Indonesia saja Penasaran dan mau tahu apa saja hewan endemik yang jadi kebanggaan Indonesia tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya Sob 1. Harimau Sumatra, Pantera Tigris Sumatrae Eksotisme harimau Sumatra telah dikenal hingga seluruh dunia Hewan endemik dengan tubuh terkecil dan warna kulit tergelap di antara jenis harimau lainnya ini juga memiliki corak loreng hitam yang lebih rapat dan bila dilihat secara seksama Motifnya menyerupai sidik jari manusia Populasi harimau Sumatra diperkirakan hanya tinggal tersisa 400 ekor di alam bebas Untuk mencegah kepunahan, Taman Nasional Kerinci Seblat Kawasan ekosistem Ulu Masen dan Leser di Aceh dan Sumatra Utara menjadi pusat konservasi harimau Sumatra 2. Badak Sumatra di Cerorinus Sumatrensis Populasi badak Sumatra yang tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan Taman Nasional Gunung Leser dan Taman Nasional Weikambas kian terancam punah Dengan jumlah kurang dari 80 ekor penghuni hutan tropis yang hidup secara soliter ini hanya melahirkan satu anak setiap 3 atau 4 tahun sekali Satwa langka ini merupakan spesies badak terkecil dan satu-satunya badak bercula dua yang ada di Asia Selain itu, ada pula spesies lainnya yakni badak Jawa atau juga dikenal dengan sebutan badak Sunda yang juga termasuk dalam kategori satwa langka di Indonesia 3. Orangutan, Pongo Ada tiga spesies orangutan yang bisa ditemui di Indonesia saja yaitu orangutan Sumatra, Pongo abelii, orangutan Kalimantan, Pongo pigmaus dan orangutan Tapanuli, Pongo tapanuliensis Populasi orangutan Sumatra yang memiliki ciri khas warna bulu coklat kemerahan berada di posisi kritis punah Sedangkan orangutan Kalimantan yang identik dengan bentuk wajah besar dengan pelipis seperti bantal ini populasinya juga terus menurun dan terancam punah Untuk orangutan Tapanuli yang digolongkan sebagai spesies baru dan ditemukan di ekosistem batang toru ini kondisinya paling memprihatinkan karena menempati posisi sangat terancam punah 4. Gajah Kalimantan, Elepas Maximus Bonensis Ada yang berbeda dari jenis gajah asal Kalimantan ini tubuhnya berukuran seperlima lebih kecil dari spesies gajah India dan membuat penampakan telinganya lebih besar dari kebanyakan gajah lainnya Bentuk gading gajah Kalimantan pun relatif lebih pendek dan lurus Perilaku gajah Kalimantan tergolong lebih lembut dan tidak agresif Umumnya hewan endemik asli Indonesia ini dapat ditemukan di dataran rendah di Kalimantan Timur 5. Jalak Bali, Lecopsar Rothsildi Di Bali, burung ini disebut curik oleh masyarakat lokal Ciri khas Jalak Bali adalah warna putih di seluruh tubuhnya kecuali pada ujung ekor dan sayap yang berwarna hitam Burung yang pernah menjadi gambar pada keping uang logam 200 rupiah terbitan 2008 itu bisa ditemukan di kawasan Taman Nasional Bali Barat, TNBB Jalak Bali memiliki karakter yang periang, suka berkicau, dan tak jarang terlihat seolah menari di atas air Uniknya lagi, burung Jalak Bali memiliki telur mungil berukuran 3 cm dengan warna hijau kebiruan 6. Komodo, Paranus Komodoensis Pasti sudah nggak asing lagi dengan hewan endemik khas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini kan? Ya, kadal terbesar di dunia itu cuma bisa ditemui di habitat aslinya di Taman Nasional Komodo Menurut penelitian, Komodo merupakan salah satu hewan purba yang sudah hidup sejak 4 juta tahun yang lalu Namun fauna asli Indonesia ini termasuk hewan buas yang berbisa dan cukup berbahaya Selain karena besar tubuhnya yang mencapai 2-3 meter, perilakunya yang cukup agresif Komodo juga punya air liur yang penuh bakteri berbahaya Sehingga disarankan untuk tetap menjaga jarak dan cukup mengamati Komodo dari kejauhan 7. Burung Maleo, Macrocephalon Maleo Taman Nasional Lorelindu menjadi habitat burung khas Sulawesi Tengah ini Burung Maleo merupakan satwa endemik yang tak akan bisa ditemui di tempat lain di dunia Fauna asli Indonesia ini memiliki bulu warna hitam dengan bulu bagian bawah yang berwarna merah muda keputihan Kulit di sekitar matanya berwarna kuning, paruhnya warna jingga keabuan dan memiliki tinggi sekitar 55 cm Uniknya, burung Maleo hanya bertelur sebutir dalam setiap musim Hal itu pula yang membuat keberadaan satwa ini kian mengalami kepunahan 8. Tarsius Kerdil, Tarsius Pumilus Tarius Kerdil atau yang juga disebut Tarsius Gunung merupakan spesies hewan primata mungil yang berasal dari Sulawesi Tengah dengan bobot hanya berkisar 50 gram Tarsius Kerdil memiliki bulu yang sangat lembut dengan warna coklat keabuan atau coklat kegelapan Yang menariknya, hewan nocturnal ini pernah dinyatakan punah pada awal tahun 2000-an karena tak lagi pernah terlihat Namun di tahun 2008 peneliti kembali menemukan 4 ekor Tarsius Kerdil di Gunung Roreka Timbu, Sulawesi Tengah dan sejak saat itu status punah atas hewan langka ini pun dihapus 9. Monyet Hitam Sulawesi, Macaca Nigra Monyet Hitam Sulawesi adalah hewan endemik dari Sulawesi Utara yang juga punya nama lain Yaki Monyet ini dikenal dengan kepintarannya dan tubuh yang dipenuhi bulu serba hitam lengkap dengan jambul kepala serta warna merah muda kemerahan di bagian bokongnya Monyet Hitam Sulawesi hidup di hutan tropis yang berada dalam kawasan jagar alam Tangkoko 10. Burung Cendrawasi, Paradisaide Yang terakhir datang dari bagian paling timur di Indonesia, yaitu Papua Secara etimologi, kata Cendrawasi berasal dari kata Cendra yang berarti Dewa Dewi Bulan dan Wasi yang berarti utusan Warga lokal menganggap burung ini adalah reinkarnasi peri yang terbang di sekitar hutan Papua Ada sekitar 30 spesies Cendrawasi di Indonesia dan 28 diantaranya bisa ditemukan di tanah Papua Beberapa diantaranya seperti Cendrawasi kuning kecil, Cendrawasi botak, Cendrawasi raja, dan Cendrawasi merah Sub indo by broth3rmax